Ketika Anda ingin hati Anda selamat, salah satu jalan yang harus Anda tempuh adalah jangan masukkan melalui mata dan telinga kecuali apa yang bisa membuat hati selamat. Karena kalau masuk ke dalam hati dari mata dan telinga, sesuatu yang buruk akan mempengaruhi hati. Jaga mata dan jaga telinga. Kalau kita katakan bahwa hati itu adalah waduk, kemudian ada dua pencurannya ada, dua pencurannya itu adalah satu bernama mata, satu bernama telinga, satu bernama penglihatan, satu bernama pendengaran. Oleh karena itu sering disebut bareng oleh Allah. Karena kespesialan yang ada pada mata dan telinga. bagi yang serius menjaga hatinya, maka dia harus serius menjaga telinga dan pendengarannya, dan penglihatannya. Jangan kira akhi, apa yang Anda lihat daripada yang salah itu berhenti sampai di titik itu. Dia akan memberikan hal yang buruk kepada hati. Disinilah kenapa kita dilarang untuk melihat yang diharamkan Allah. Supaya hati tidak terpengaruh. Dan sering sekali hati meminta maksiat, meminta maksiat karena melalui pandangan mata itu. Dimulai dari mata itu. Dan disuruhlah kenapa Allah tabaraka wa ta'ala rabbal izzati wal jalala menyuruh kita untuk menundukkan pandangan mata dari awal maksiat. Hal yang sama dengan telinga. Jangan kira ketika telinga kita mendengar, berhenti sampai di situ. Itu berpengaruh kepada hati. Oleh karena itu kalau kita berteman dengan orang-orang yang pembicaraannya tidak baik, jangan anggap selesai. Misalnya, orangnya tidak maksiat. Dalam arti kata, melihat orangnya tidak maksiat sama-sama laki-laki. Sama-sama rekan kerja. Pergi makan bareng. Sama-sama laki-laki. Artinya tidak maksiat dong. Akan tetapi pembicaraannya maksiat. Dia bicara sesuatu yang maksiat. Terdengar oleh telinga kita. Kenapa dilarang kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik? Karena telinga kita akan mendengar perkataannya. Dan hati kita akan tertarik untuk sesuatu yang dia katakan. Terpengaruh dengan perkataan yang dia ucapkan. Inilah kespesialan anggota yang bernama mata dan telinga dibanding anggota tubuh yang lainnya. Memang betul bahwa hati itu yang memerintahkan, namun akan ada feedback. Dari apa yang dilihat akan dikembalikan kepada hati dan apa yang didengarkan akan dikembalikan kepada hati. Oleh karena itu, di zaman kita sekarang ini, kenapa hati manusia banyak yang kotor? Karena mata dan telinga serentak memberikan maksiat kepadanya.